Dua asis Asnawi Mangku Alam bawa Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Timnas Indonesia melangsungkan laga penentu untuk lolos ke Piala Asia dengan menghadapi Nepal pada Rabu 15 Juni 2022, pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga ini Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Asia. Setelah di laga lain, Jordania berhasil lumat Kuwait 3 gol tanpa balas. Dengan ini membuat peluang Indonesia semakin terbuka lebar jika berhasil kalahkan Nepal. Di awal babak pertama, kedua kesebelasan mencoba bermain lebih hati-hati. Timnas Indonesia mencoba melancarkan serangan, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Nepal. Timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan di menit ke-6 lewat tandukan Dimas Derajat setelah menerima umpan matang dari Asnawi Mangku Alam. Dimas Derajat sukses menanduk bola dengan baik. Tertinggal 1 gol, Nepal mencoba melakukan serangan. Kesalahan antisipasi Asnawi hampir saja bisa dimanfaatkan para pemain depan Nepal. Timnas Indonesia masih terlihat kurang tenang dalam melakukan serangan. Kesalahan-kesalahan passing masih juga sering terjadi. Beberapa kali peluang didapatkan para pemain Indonesia, namun finishing kurang tenang sehingga tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Di penghujung waktu normal babak pertama, Witan Sulaiman berhasil mengandakan keunggulan. Lagi-lagi Asnawi Mangku Alam andil besar dalam terciptanya gol tersebut. Gol itu sekaligus menutup paruh pertama. Terima kasih telah menonton!